Halo selamat kasih dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver KC Channel Oke, hari ini KC lagi ada di daerah Balkon, Balai Kota Bandung Sekarang ini KC bener-bener buru-buru banget update konten ini Dikarenakan ternyata Sword Art Online War of Underworld itu sudah mencapai part 1 akhir di season yang keempat ini Oke, langsung aja kalau begitu, hari ini KC bakal sedikit membahas tentang Sword Art Online War of Underworld ini Dimana episode 12 ini, kalau dibilang keseluruhannya memang sangat menggantung sekali Karena episode 12 ini akan menjadi awal mula pembahasan tentang siapa itu Alice di kemudian episode Dan juga bakal ada pertempuran yang besar-besaran terjadi di War of Underworld setelah rehat di tahun 2019 ini Bisa dilihat pertarungan antara dunia manusia di Underworld dengan para penghuni Dark Territory sudah dimulai Namun disini para player yang masuk dari dunia nyata atau real world yang diumumkan pada episode 11 kemarin Sudah berkumpul dan menganggap teman-teman dari Asuna ini adalah musuh yang harus dihancurkan Seperti itulah Dan pertempuran ini terjadi Namun di tengah-tengah pertarungan warga dari Dark Territory ini justru malah membantu si Asuna dan kawan-kawan Nah, memang sih ini gambarannya juga agak sedikit menakutkan Mungkin karena sistem yang ditanam oleh administrator yang dulu mulai aktif pada anggota Dark Territory ini Lihat betapa menakutkannya dia mencabut matanya sendiri Karena waktu kemarin sempat sih diceritakan Kalau misalnya matanya aktif yang sebelah kanan berarti Bisa dibilang karakter ini mendapatkan overload data yang berlebihan Setelah terjadi hal ini Anggota dari Dark Territory ini justru malah berbalik membantu orang-orang dari dunia manusia yang ada di underworld Ya, jadi cerita SAO yang di penutupan ini akan membuat Sobat KZ sekalian yang mengikuti suara online War of Underworld ini penasaran habis-habisan Karena di tengah-tengah pertempuran si Alice yang rencananya mau menolong Asuna Tapi justru malah ditangkap oleh si Dewa Vector Kemungkinan di season yang baru nanti di part 2 Pertempuran ini bakal benar-benar sangat menarik dan sangat tidak boleh ditinggalkan Di episode 12 ini mendekati bagian akhir saat si Asuna mengejar Vector untuk menyelamatkan Alice Akhirnya kita sesuai dengan yang dibahas episode 11 kemarin Di sini Sinon sudah lebih dahulu masuk ke dalam dunia underworld dan ikut serta menyelamatkan dunia underworld bersama dengan Asuna Jadi bakalan sangat penasaran banget di episode berikutnya Jadi bakal sangat penasaran banget nih untuk yang mengikuti suara online Karena satu orang belum menyusul masuk Ya kalau kemarin kan Kak Z bilang di suara online bahwa Liva dan Sinon Tapi yang duluan masuk ke dalam sini adalah si Sinon dulu dan Liva nya belum keluar Begitu Sebagai penutup di episode ini Bagian akhirnya itu kita melihat si Vasago yang kembali login masuk ke dalam dunia underworld Nah karena dia berkali-kali menyebutkan nama Asuna Sikilat, Sikilat Asuna dan begitu seterusnya Karena Vasago ini memang sepertinya punya dendam sendiri terhadap Asuna dan juga mungkin dia punya dendam dengan si Kirito ini Karena dia bilang di bagian anime ini dia menyebutkan kalau disini pasti ada dia Ya kan ada dia Sedangkan disitu yang disebutkan tadi kalau Asuna kan Asuna Sikilat Kenapa si dia ini nih si dia ini siapa Kemungkinan dia punya dendam pribadi dengan Kirito serta si Asuna ini Dan di bagian akhir diperlihatkan Bentuk dari avatar-avatar yang dipakai oleh Liva dan Sinon secara utuh Kayaknya memang part 2 nanti Kiritonya ini akan bisa ikut membantu Cuman kita gak tau nih bakal seperti apa si Kirito nanti turun Dan mungkin bakal memberikan pertempuran yang luar biasa seperti suara Townland yang terdahulunya Oke kayaknya sih pembahasan KJ sebegitu dulu Dan juga mari kita tunggu pembahasan suara Townland War of Underworld yang part 2 nya Jangan sampai ketinggalan catat tanggalnya Berikut KJ akan menampilkan Kalau di anime nya dituliskan bulan April tahun 2020 Nah kalau di Indonesia nya gak ada halangan Bisa ditonton sesuai dengan jadwal yang ada di gambar ini lah Kayaknya bahasan KJ untuk kali ini sedikit dulu Dan juga belum ada bagian yang bisa dibahas secara detail Karena disini menurut KJ sudah cukup jelas Intinya kalau anime ini harus rehat dulu Dan mempersiapkan pertempuran yang lebih baik lagi Jadi memang gak ada yang dibahas kecuali part-part yang pentingnya doang Part pentingnya itu hanya ada di bagian terakhir menjelang Habisnya anime ini Dimana si Sinon itu baru login ke Underworld Kayaknya tidak ada yang lebih spesial lagi kecuali adegan tersebut Oke Terima kasih sudah nonton Dan juga semoga bahasan kali ini bermanfaat Dan jika kalian adalah seorang fans dari Sporta Town Line Boleh tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar berikut Ya oke Terima kasih untuk Sobat KJ dimanapun kalian berada yang sudah nonton Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe Like dan juga jangan lupa share jika video ini bermanfaat Tinggalkan juga komentarmu jika bahasan tentang Sporta Town Line ini Menurutmu ada yang wajib dibahas lagi Sampai berjumpa lagi di bahasan KJ berikutnya Yuk semuanya Dadah